Sebanyak 15 partai politik di Tabalong yang menjadi peserta dalam pembelihan legislatif Tabalong 2019 telah menyerahkan laporan awal dana kampanye ke Komisi Pembelihan Umum pada 23 September tadi. Dari hasil pemeriksaan, seluruh laporan yang disampaikan oleh partai politik ternyata masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal administrasi, sehingga masih harus dilakukan perbaikan oleh partai politik bersangkutan. Saat diawancarai, Komisioner KPU Tabalong Iri Sandi Winata Nasution menjelaskan, selain partai politik, tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten juga menyerahkan laporan awal dana kampanye mereka ke Komisi Pembelihan Umum. Kemudian dari hasil yang diserahkan mereka itu tentunya masih ada perbaikan-perbaikan, untuk semua partai tentang dana kampanye tersebut. Nah, jadwal perbaikan untuk partai politik maupun calon presiden itu masih sama-sama masih melakukan perbaikan. Perbaikan itu dilakukan mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 27 September 2018. Dalam laporan yang diserahkan, tercantum jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo awal dana kampanye peserta pemilu. Selanjutnya, masa perbaikan laporan awal dana kampanye dijadwalkan dari tanggal 23 hingga 27 September 2018.